Pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, siang tadi meninjau langsung lokasi penemuan kabel dalam korong-korong di ruas Gatot Subroto, Mampang, Jakarta Selatan. Pembersihan sampah kabel dari saluran air menjadi salah satu solusi untuk mencegah tersumbatnya saluran air. Ditemani Wali Kota Jakarta Selatan, pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono, melihat langsung gorong-gorong di jalon Gatot Subroto yang banyak ditemukan kulit kabel di dalamnya. Soni bahkan memeriksa setiap lubang gorong-gorong yang masih dibersihkan pasukan biru. Pemprov DKI berencana mencari solusi untuk memisahkan kabel-kabel dari saluran air. Kedepan sepertinya solusinya kita harus bikin namanya docking utilities. Jadi memisahkan antara semua kabel-kabel ini, utilitas terkabelan yang penting ini, tidak bersatu dengan saluran air. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan seperti PLN dan Telkom, agar bisa secepatnya memindahkan kabel dari saluran air. Namun, tumpukan kulit kabel ini tak lepas dari tangan jahil yang mencuri tembaga dan membuang kulit-kulit kabel dalam gorong-gorong. Tumpukan kulit kabel berdampak pada tersumbatnya saluran air dan ketika hujan mengakibatkan genangan di jalan. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, MNC Media melaporkan.